Oke teman-temanku semua hari ini saya sedang mancing di sekitar wilayah Depok ikuti saja teman-teman semoga ini menjadi hiburan dan juga menjadi tontonan yang menarik buat teman-teman semua di sebelah kiri saya tadi saya lihat ada pemancing dan kita akan melihat umpan apa yang dia pakai pakai cacing ya cacing mantap pernah dapat Pak mancing disini Pak biasanya sih lele Oh yang kemarin lele ya ya memang teman-teman teman-teman di sini ikan lele ikan patin ikan mujair dan segala macam ikan yang ada di sini set ini bener-bener banyak kalau ikan dan memang tidak ada habisnya kita beberapa kali mancing di sini selalu mendapatkan hasil yang bagus tapi saya kalau sore hari seperti ini memang sudah sudah sore ya ini mancing ini memang hobi yang menyenangkan teman-teman hobi yang sangat mengasihkan oke kita tunggu saja mudah-mudahan umpan yang sekarang ini cepat disambar ya coba kita zoom pelampungnya semoga terlihatnya dengan kamera Vivo Wah luar biasa ini lumayan terlihat Oke terlihat mulai dimakan oke kita tunggu saja sampai pelampungnya tenggelam sebenarnya saya sering mancing ya beberapa kali mancing di setu-setu seperti satu bungur satu gintung tapi ini satu ini cukup istimewa dengan ikan yang beraneka ragam dan jika sore hari kalau cuaca bagus ya itu ikan bermunculan banyak sekali dan itu membuat penasaran penasaran untuk mencoba strike nah seperti ini bro mulai dimakan bro oke menuju oke 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 selamat menikmati oke teman-teman tadi itu kita sudah mulai ada tanda-tanda dimakan ikan sampai perampungnya tenggelam tapi sayang gagal ya teman-teman sementara hujan rintik-rintik sudah mulai tapi ini tidak menghalanginya kita untuk tetap berada di setu ini oke mancing itu memang membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan ikan sebenarnya sih ikannya mungkin tidak seberapa ya tapi jika para pemancing mendapatkan ikan itu sebuah prestasi ya dan itu sangat membahagiakan sekali buat para engler apalagi ini mancing liar dan tidak mudah ya untuk mendapatkan sekor ikan tapi itulah namanya hobi dunia pemancingan seperti ini oke kita akan sabar untuk terus untuk terus melestarikan hobi ini oke kemandangannya sungguh indah sekali di sore hari semoga teman-teman tetap terus mengikuti mancing kita kali ini semoga ini menjadikan hiburannya buat teman-teman selamat menikmati nanti bro ya bro oke bro siap bro siap siap bro siap siap bro hmm ha ya kan ah ngakut ke atas ini sudah menjadikan hiburannya ya kan kena bro keren kena iya enggak masalah udah dalem bener itu belum bro belum bro tar bro kena bro sebentar lagi bro belum bro nah ya siap ya biarin biarin dulu biarin siap-siap aja nah tarik kena kan hahaha hahaha lumayan bro ini baru ikan monster dia kan ganti-ganti ya pas lewat ini apa-apa lumayan biar untuk pelestarian alam kita lepas kembali ke dasar kasian dia perlu hidup terjemah amat ya set sobek kesini lagi udah berikan monster teman-teman ini pun juga sudah cukup menghibur kita ya tapi demi pelestarian alam kita akan nanti lepas kembali demi pelestarian alam ini tidak akan kita bawa pulang ini biasanya bisa di taruh di akuarium ya teman-teman Oke kita lepas kembali ke Bismillahirrahmanirrahim semoga kau hidup dan bawa ajak teman-teman kamu ikan gabus ikan lele ikan patin ikan mujair untuk datang kemari memakan umpan saya oke maaf teman-teman terbata-bata karena ini saya pikir ikan yang besar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim apa yang pesan apa ini ini tolong bro tolong bro bro tolong bro udah mulai bro udah mulai bro ini bakal strike lagi ya teman-teman ini sudah dimakan sepertinya yang makan ikan emas ini ikan emas besar ini di bawah-bawah bro udah di bawah-bawah bro terserah bro terserah bro terserah bro tapi itu ada di bawah-bawah tapi biarin dulu sampai dia tenggelam dulu biar kayak teman-teman seperti ada di tarik tapi kita kurang tahu ini umpan apa bro-bro yang punya lu bro malahan bro tak apa-apa bro ntar bro biarin dia jalanin dulu di bawah karena kan ini dalam udah tadi teman-teman kita sudah mendapatkan satu ekor ikan monster tapi kita lepas kembali tapi kita lepas kembali bro udah berapa kali bro itu sampai ngalem abis kan iya teman-teman moto dari mancing adalah kesabaran mancing itu dapat melatih kita kesabaran untuk mendapatkan strike yang bagus kita harus sabar menunggu bahkan ada yang berhari-hari ada yang berjam-jam bermenit-menit kadang umpan kita enggak dimakan ikan ya tapi kalau teman-teman sabar sabar dan sabar biasanya menghasilkan yang terbaik karena kesabaran itu adalah sumber dari kesuburan ya teman-teman nah di sebelah sini adalah empang termurah ya nah di sebelah sini biasanya untuk galatama jadi teman-teman hari ini saya mau melihat-lihat track di sini ya teman-teman ini biasanya banyak dilalui oleh jogging ya para jogging ataupun bersepeda itu bisa memutari dari setu di sini ya Pak nanti saya akan cari tahu setu apa ini namanya oh iya saya baru ingat ini adalah setu penghasinan setu penghasinan teman-teman oke teman-teman hari sudah semakin sore tapi kita akan terus bertahan semoga masih ada harapan untuk mendapatkan strike oke oke kita tunggu nah ini pelampung saya teman-teman teman-teman hari sudah mulai senja sebentar lagi mungkin kita akan menyelesaikan pancing kita tapi sebelumnya kita juga masih penasaran ya karena beberapa kali pancing kita di targikan tapi lolos terus oke inilah keindahan setu dimana kalau kita mancing ikan di setu itu tidak akan jenduh ya kadang dari pagi sore sampai malam hari coba lihat teman-teman bagaimana keindahan alam di setu sini ya hanya ada beberapa orang pemancing yang masih bertahan biasanya teman-teman pemancing kebanyakan pakai lumut di sini tapi kita konsisten dengan umpan kita yaitu memakai umpan cacing oke tetap ikuti saja ya teman-teman teman-teman hari sudah menjelang maghrib tapi sepertinya mulai banyak sekali ya karena ini yang sedang siap-siap ini buat teman-teman jadi kita akan terus melihat-lihat suasana bisa itu ini jika malam hari ya walaupun ini memang sudah tidak terlihat ya oleh saya tapi mungkin nanti bisa kita berbagus gambarnya agar masih terlihat penduduk di sekitar sini sudah mulai menyalakan lampu indah sekali ya teman-teman kalau di sore hari ini sebenarnya sepertinya di samping sudah akan masuki maghrib hujan ya mungkin ini tanda-tanda kita harus mengakhir ya teman-teman sebenarnya kita mau mancing sampai malam hari ini tapi alam memang tidak bisa diprediksi nah teman-teman bisa lihat nah mungkin masih terlihat ya hujan mulai deras oke teman-teman sepertinya kita akan mengakhiri saja karena hujan semakin deras oke oke kita harus cepat-cepat oke teman-teman kita akan mengakhiri dan kita akan pulang kita akan bersiap-siap ini inilah empang yang termurah yang terhasil review oke semoga kita bisa kembali lagi kemari salam mancing mania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax